hai oke saat ini saya lagi nangani kolkas inverter Samsung inverter yang kasusnya buntu di bagian kapilar dan disini saya akan ngatasinya dan membunuhi tips untuk kalian semuanya yang masih pemula wajib tonton di channel warasomer indah yang belum tekan tombol subscribe-nya tekan tombol subscribe-nya aktifkan notifasi loncengnya supaya tidak tertinggalan dengan info-info terbaru dari saya atau video-video terbaru yang tentunya video-video sangat bermanfaat buat kalian semuanya dan like apabila anda suka dengan video-video ini apabila video ini sangat membantu dan aktifkan notifasi loncengnya like comment share ya supaya video ini tersebar buat teman-teman kita yang memerlukannya jadi kita tidak ada salahnya untuk membagikan ilmu buat rekan-rekan kerja kita atau orang yang pengen memperbaiki kolkasnya sendiri tentunya tahu bagaimana cara memperbaikannya dan tahu cara apa yang harus kita ganti dan apa yang harus kita perhatikan oke lanjut ke tutorialnya let's go selamat datang di channel warno samarinda sebelum lanjut alangkah baiknya tekan klik dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru oke perusahaan cara menangani kolkas yang buntu memang kadang tuh banyak teknisi yang menyerah ya kompresor ya apa kolkas yang buntu di kapilernya itu disebabkan kemasukan air dan ini baru saja kita nyalakan dan nanti kita akan tes ya dan ini sudah mulai membeku nanti setelah membeku nanti dia tiba-tiba cair ya ini mau kita tutup nanti berapa jam dia akan mencair seperti itu ya dan tandanya apabila ada kebuntuan dan disini saya mengisinya yaitu kita isi nanti kalau sudah jalan ya sudah normal kalau sudah normal nanti 1,3 terus disini nanti dibawah 0 nanti apabila tiba-tiba disini mentok di 0,30 PSI berarti dia buntu dan disini biasanya menunjukkan apabila buntu menunjukkan 0,4 E biasanya 0,4 atau 0,5 dan disini masih 1,2 karena disini sudah mulai normal ya dan disini sudah mulai turun dan disini mau kita coba ya nanti saya kasih kita tutup dulu biarkan berapa menit nanti dia akan akan buntu dan saya ini sudah mulai kemarin saya memperbaiki ini karena ini sisa sisa dari teknisi ya tidak bisa menyelesaikan masalah disebabkan karena buntu apabila kamu buntu itu penyebabnya apa kadang modulnya tidak menyala teman-teman ya kadang modulnya mati hidup mati hidup seperti itu apabila buntu jadi disini kita atasi bagaimana nanti cara ngatasinya nanti saya share buat teman-teman teman-teman semuanya supaya teman-teman semuanya nanti bisa tahu ya dan yang pertama kita harus memasang disini di apa namanya di filternya disini kita pasang pentil ya dipasang pentil seperti ini untuk membuang oli atau air yang masuk disini nanti dan nanti masih ada cara selanjutnya yaitu cara selanjutnya nanti apabila nanti kita tidak bisa membuahkan hasil maka saya akan membongkar kompresor nanti kita ganti oli yang baru ya kita buang saja oli yang aslinya tapi misalnya nggak dibuang cara seperti ini bisa cuman agak lama prosesnya ya mungkin bisa memakan waktu satu hari dua hari kalau rata-rata saya satu hari ya misalnya disini 0,6 ya biarkan saja karena dia belum dingin nanti kalau dia sudah dingin maka dia akan turun normal di 0,3 seperti itu oke kita biarkan dulu saat ini kompresor sudah berputar normal dan disini sudah menunjukkan 1,3 1,2 dan disini filternya disini harus hangat ya harus sedikit hangat sedikit nggak papa misalnya ada hangat sedikit tidak apa-apa tapi kalau disini dingin berarti kita harus kita tambahkan freonnya ya misalnya kok nggak bisa hangat ya tidak apa-apa yang penting dingin di evaporatornya normal seperti itu jadi kuncinya pembekuan di evaporator normal dan disini cuma sedikit saja hangatnya misalnya hangatnya berlebihan maka kita kurangi freonnya seperti itu ya cara pengisiannya karena disini kompresor sudah normal sekarang kita cek PSI nya ada berapa PSI perhatikan PSI nya ada berapa PSI jadi disini ada 0 PSI apakah 0 PSI normal normal ya untuk kulkas inverter itu 0 PSI normal karena kulkas inverter itu menggunakan piston gede ya pistonnya gede maka dia dorongan anginnya lebih kencang dan sekarang kita akan lanjut melihat bagian evaporatornya apakah dia membeku dengan normal perhatikan Wow dia membeku sangat-sangat bagus ya pembekuannya perhatikan juga kita nyalakan flashnya supaya biar jelas para para penonton kita nyalakan flashnya jadi untuk pembekuannya merata hingga sampai pipa isap ya jadi ini adalah pembekuan yang sangat-sangat sempurna dan nanti ini akan terjadi buntu apabila ada air yang masuk ke dalam kapiler disini ya apabila ada air yang masuk ke kapiler disini maka dia akan terjadi buntu apabila ini nanti kita biarkan tidak terjadi buntu maka sudah selesai perbaikannya ya berarti sudah jadi apabila nanti masih ada buntu berarti masih ada masalah kita tetap melakukan penanganan lebih lanjut ya seperti itu jadi kita tangani lebih lanjut lagi oke ini saya masih proses menunggu apakah saya akan menunggu sehari atau dua hari untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara seperti ini tanpa mengganti oli itu bisa tapi syarat ya harus kita tambahkan oli untuk kulkas eventer yang pernah bocor di bagian pipa kondesornya maka oli akan berkurang maka air akan masuk ke dalam kompresor itu ya jadi dia akan tertukar dengan oli olinya kebuang airnya masuk di dalam kompresor itu yang sering terjadi jadi untuk penanganannya seperti apa ya seperti ini cara saya ini ini yang sudah saya pakai ya berabad-abad itu saya seperti ini cara ngatasi kulkas buntu dan alhamdulillah saya selama ini untuk kasus kulkas buntu semuanya selesai ya dan kulkasnya pun juga awet karena kulkas buntu itu kompresornya normal cuma karena buntu di kapilernya saja kapilar buntu dikarenakan kemasukan air ya itu yang sering terjadi dan ini pun kadang itu salah pemahaman kadang buntu diganti kapilar itu salah karena dia kemasukan air oke kita diamkan apakah saya menunggu dua hari atau sehari selesai nanti apabila sehari ini selesai maka sore nanti bisa saya antar misalnya sudah kita tunggu tadi selama mungkin sudah ada dua jaman mungkin hampir dua jam kita biarkan ternyata tidak ada buntu ya kalau apabila kita tunggu hingga berjam-jam cuma nggak buntu lagi berarti kulkas sudah mulai normalnya dan ini sudah terasa hangat sekarang kita cek bagian evaporatornya jadi pengecekannya jangan ditutup dulu temen-temen ya supaya kita bisa tahu maksudnya jangan kita pasang apa namanya kipasnya dulu jadi supaya kita itu tahu pembekuannya itu seperti apa seperti itu ya dan ini pembekuannya juga sangat bagus ya jadi sudah mulai ngeblok di bagian bawah disini ya ini sudah mulai ngeblok karena tidak ada kipasnya jadi untuk pembekuannya ini sangat-sangat bagus jadi ini kalau sudah seperti ini lalu kita cek ya untuk membuat es batu apakah bisa membeku sekarang kita langsung tutup cover evaporatornya lalu kita pasang kipasnya kita cek untuk membuat jadi kita benar-benar cek sampai jadi kulkas tersebut supaya nanti tidak bolak-balik saat kita antarkan ke tempat pemiliknya ya jadi nanti sekali dipakai pemiliknya itu kulkas sudah memang benar-benar sudah normal seperti itu oke sudah menyala kipasnya sekarang kita pasang cover evaporatornya cover setelah kita tutup ya nggak usah kita scrub dulu lalu kita isikan air ya kita sediakan air mana tadi aku sudah menyediakan air kita taruh mana tadi lalu kita taruh di bawah dan sekarang kita masukkan nanti kita tunggu apakah air nanti bisa membeku kita tunggu sampai sore ya mungkin ya mungkin misalnya sampai sore kulkas ini jadi sudah bisa membeku baru kita antarkan ke tempat pemiliknya oke proses penungguan oke proses penungguan sekarang sudah setengah hari penungguan dan kita perhatikan komersor mati ternyata sedang masuk di depros ya kita diamkan biarkan saja apabila disini indikator tidak menyala artinya dia masih bekerja ya masih berjalan jadi buat perasa semuanya apabila menemukan kulkas inverter tiba-tiba mati yaitu sedang masuk ke depros ya jadi kita nyalakan dulu jangan dijagut biarkan saja jadi ini untuk jalur deprosnya disini ya untuk kabelnya warnanya yang warna orangnya disini ya disini adalah jalur deprosnya jalur warna orangnya untuk jalur deprosnya oke kita proses penungguan belum selesai nanti kita tunggu hingga sore apakah nanti ada tanda-tanda pembekuat ini saya tidak buka dulu untuk jalur freasernya nanti supaya anginnya tidak keluar ya jadi masih proses dan disini apabila proses depros ya atau proses heater nanti sebentar lagi dia akan menetes melalui disini airnya dan disini sudah basah tangan saya artinya air sudah mulai menetes ya melalui disini jadi apabila dia masih bisa depros jadi untuk jalur termisnya masih sangat-sangat oke ya jadi kulkas ini masih bekerja dengan normal apabila nanti sudah normal ya nanti kita cek sampai sore apabila sudah bisa membuat es batu dan tidak mati lagi kompresornya berarti sudah siap pakai oke proses penungguan hingga sore nanti oke proses ternyata disini sudah keras ya baru setengah hari disini es batunya sudah keras ya masih ada air sedikit apabila kita kocok dia semakin keras ya untuk mengaraskan seperti ini kita kocok dia bukan tambah cair tapi tambah keras seperti ini ya dia masih ada airnya sedikit tapi dia sudah membatu oke tunggu sampai si sore nanti biarkan proses depros dulu akhirnya sampai malam saya diamkan dan kayaknya kompresor juga masih hidup dan kita perhatikan PSI nya dan kita perhatikan PSI nya PSI turun yaitu dibawah 0 PSI artinya dia dingin sempurna sekarang kita cat ampere meter nya ada berapa ampere meter nya mati ya nah hijen kayaknya ya karena ini hijen oh tak matiin emang ampere meter naruh 1,9 ya kalau sudah dingin filter dingin panas sekarang kita cek apakah sudah membekuk air yang saya masukkan tadi wow sangat sempurna ya jadi sudah membekuk sangat sangat bagus ya dan ini ada es yang lengket kita cek bawah oh sangat dingin banget berarti kulkas sudah normal ya besok baru kita antar rencananya sore tadi mau kita antar tapi berhubung tadi masih ragu mau saya antar jadi mendingan kita cek sampai besok pagi ya besok pagi apabila normal es nya tidak mencair lagi berarti sudah di acungkan sempol oke permisa seperti itu tadi ya cara ngatasi kulkas yang buntu ini yang sering terjadi kadang saya sering menemukan kulkas yang ditinggal sama teknisi karena mungkin gak sabar untuk nangani kulkas yang buntu ya kulkas yang buntu itu penyebabnya apa teman-teman ya jadi ciri-ciri kulkas yang buntu biasanya kompresor macet terus ada lagi ada apa ya namanya ya cair betapa cair atau anginnya kecil itu dikarenakan macet jadi dikirai kompresor yang rusak jadi sama teknisi katanya suruh kompresor yang baru ternyata ini kompresor masih oke teman-teman cuma buntu di kapiler jadi perbaikan hari ini sukses dan terima kasih yang sudah menyelesaikan video ini dari awal hingga selesai mudah-mudahan bermanfaat juga buat kalian semuanya nanti saya akan membuat tutorial yang lain ya ini nanti saya akan membuat bagaimana cara pengatasan heater apabila kita di lapangan ya jadi kita abadikan supaya teman-teman semuanya nanti ya apabila bagaimana cara mengetahui heater hidup atau tidak jadi apa yang harus kita cek semuanya dan sensor-sensor mana ya harus kita perhatikan nanti saya akan buatkan videonya nanti selakap untuk mengatasi kolkas jenis modul dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya dan jangan lupa dukung terus di channel warosa merindah dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifasi loncengnya like, komen, share oke terima kasih sampai disini dulu selamat menonton video saya berikutnya